selamat menikmati 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 8 SC juga di lubang yang sama ini 1 2 3 4 5 6 7 8 Rantai satu lagi dibalik lagi kembali kita isi 1 2 3 4 5 6 7 8 Rantai satu putar ini lakukan terus ya sampai pada panjang alas yang kita inginkan saya sudah sampai pada panjang alas tas yang saya inginkan ini lebarnya jadinya 8 SC untuk panjangnya saya buat 42 42 baris ya selanjutnya kita SC kita isi keliling alas ini supaya lebih rapi dan lebih gampang nanti untuk naiknya motif ini SC berkeliling masing-masing lubang kita isi dengan SC 1 SC kecuali pada bagian sudut kita isi dengan 2 SC disini nih ini sudah 2 SC nanti disudut sini kita isi disini kita isi dengan 2 SC disini 2 SC dan disini nanti juga 2 SC langsung ya kita buat SC keliling dengan masing-masing sudut kita isi 2 SC saya sudah SC keliling ini alas ini jadinya seperti ini tiap sudutnya sudah saya kasih 2-2 selanjutnya ini saya slip stitch disini alas ini sudah siap untuk digunakan demikian tutorial dari saya selamat mencoba semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video